nah, kita lagi mulai mengoleksi pusaka-pusaka yang jelas kelasnya lebih tinggi kalau kita bicara tentang pamornya, pamor rekan karena memang pamor yang ditengaja sama empunya dibuat sedemikian rupa ini adalah pamor mantap ini guys mungkin mau lihat beberapa koleksi udan masaya ya selamat menikmati pagi bang? pagi 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 Assalamualaikum Bikin video lagi Tetep lanjut dong Halo guys Ini semangat banget yang bikin video lebih semangat dari yang Ininya nih Gimana kemarin mas, ngopi dulu mas Wah bener 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 Ngopi 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 Kita buat video lagi apa nih Lagi unboxing ini Baby say hiya sama temen-temen dulu Hai temen-temen Masa siapa Abila Aku namanya Sky Sky Oke guys Ketemu lagi sama saya Ryo Chayano Ini dadakan banget Pasal ini lagi pagi-pagi datang ke tempat kita Kita lagi ngopi guys Sambil unboxing nih mas Unboxing dari Mana sih ini Alfarid Alfarid Shah Ada beberapa pusaka yang kayaknya saya Lagi Suka kemarin-kemarin ngumpulin Keris yang Pamore Lebih bagus-bagus guys Maksudnya Lagi cari keris-keris yang Lebih pamorekan Jadi ada dua Dua jenis pamor Kalau di dalam dunia perkerisan itu Ada yang namanya pamorekan dan pamortiban Pamorekan itu adalah pamor yang memang disengaja oleh empunya Untuk membuat suatu corak tertentu dengan filosofi tertentu Nah Kalau pamortiban itu adalah pamor yang tidak disengaja guys Pamor yang memang dibentuk dari lipatan-lipatan dan akhirnya Keluarlah pamortiban Atau pamor yang tidak disengaja Itu biasanya pamornya bentuknya Seperti wasutang Mulit semongkok Pendaringan kebak Itu kebanyakan pamornya pamortiban Cuman ada juga pamortiban yang Motifnya seperti pamor rekan gitu ya Jadi Tidak disengaja tiba-tiba muncur pamor Udan mas kayak gitu ya Atau tiba-tiba muncur pamor Banyumili Kayak sesuatu yang Namanya pamortiban Nah Kita lagi Mulai Mengolesi pusaka-pusaka yang Jelas kelasnya lebih tinggi Kalau kita bicara tentang pamornya pamor rekan Karena memang pamor yang disengaja sama empunya dibuat Sedemikian rupa Sehingga muncullah suatu bentuk pamor yang Luar biasa indah Nah kita lihat ya Ini tebal banget mas Ini Jadi rata-rata memang itu ya Apa Kalau pamor yang memang disengaja itu Lebih istimewa pastinya Lebih istimewa Karena memang waktu orang buat pamor yang istilahnya rekan Mereka pasti pusaka itu Mempunyai rumusan seni lipatan tertentu Ada pakemnya Sehingga nanti muncullah pamor-pamor yang Sesuai harapannya empunya gitu ya Sesuai filosofinya Dan itu ada tata caranya tersendiri Gak sembarangan Gak mungkin besi dilipat-lipat tiba-tiba kuat pamor berasineret Atau besi dilipat-lipat tiba-tiba keluar Pamor hutan emas itu gak mungkin Pasti ada teknik khusus Yang bergantung dari Apa ya Keahlian daripada empunya Karena gak semua empu bisa membuat pamor yang Unik atau pamor yang sulit Kayak gitu ya Nah ini salah satunya Kalau gak salah Ini adalah pamor Wuhh Mantap ini guys Ini pamor hutan emas Nah Jenis pamor hutan emas ini adalah pamor rekan ya Memang pamor yang disengaja dibuat Sehingga dia memunculkan suatu motif seperti ada bulat-bulatan kecil Di pamornya Dan bulat-bulatan kecil ini Yang dikatakan ada 5 bulatan ya 1,2,3,4,5 Jadi 5 balok 5 balok 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2 Seperti ini Dan ini tersusun rapi sampai ke atas Menimbulkan suatu pamor yang cukup unik Yang dinampakkan dengan pamor hutan emas Udan emas ini Dipercaya sebagai pusaka dengan pamor yang Melambangkan suatu kerejekian Buat siapapun yang mempunyainya Gitu ya Dan ini salah satu pusaka yang Kalau di eranya dulu Tua-tua dulu Kalau kita tahu Bosnya ini ya Gudang Karam itu Salah satu kolektor Hanya khusus pamor udan emas aja guys Itu yang dikediri ya Nah Zaman sekarang ini udah cukup susah Untuk kita cari pamor yang udah emas Dan harganya udah tidak murah guys Itu sebabnya Kenapa kok Untuk kita kalau kita koleksi suatu pusaka Pusaka yang sangat sepuh Yang kita bisa lihat juga dari Warna pamor ya Dari seloroknya Dari garapnya Ini kita bisa lihat Salah satu pamor yang langka gitu ya Kalau kita lihat dari Bentuk A nya Ini bisa dibilang Eranya era tuban Ciri khas tuban Eranya Masuk tuban Mataram Atau Mojapahit akhir Karena bisa dilihat dari Gonjonya yang tipis Ini kemungkinan besar Awal-awal Mataram Mungkin abad ke-16 Abad ke-17 Wah bagus banget ini Ini masuk Keris Udan Mas Tuban Mataram Dengan panjang sekitar hampir 40 cm ini ya 38-39 cm Warangkanya Walangka Lawas Lamen Ini ladrang Surakarta Dengan Pamor yang cukup deling banget Ini pamornya cukup bagus Ini menunjukkan bahwa Empu yang buatnya dulu Bukan empu yang sembarangan Dan salah satu pamor yang sekarang ini Banyak dicari Ya ini Keris Udan Mas Apalagi Dengan filosofinya Sebagai Pusaka yang bisa Yang didoakan Yang bisa membawa tuas Sebagai kerejekian guys Mantap Tuban Mataram itu apa Kerisnya dari Tuban Atau empunya yang dari Tuban Jadi Ada kerajaan Kerajaan Tuban itu ada Bahkan sebelum era Mojopahit pun Gak ada kerajaan Tuban itu Sampai Di Pergantian antara Kerajaan Hindu Majapahit menjadi kerajaan Islam Mataram Itu masih ada Kerajaan Tuban Sampai abad ke-16 Itu Mereka ada Perebutan wilayah juga Tapi Kerajaan Tuban itu Mempunyai ciri khas Jadi Tuban Di daerah Jawa Timur itu Ciri khas Bilanya Buatan dari era Kerajaan Tuban itu seperti ini Tapi Ada juga Tuban yang Masih Mojopahit Ya gitu ya Jadi Tuban tapi Eranya dari besianya itu Masuk Mojopahit Tapi ada ciri khas Dari era Tuban Tapi Masuk ke Mungkin lebih muda Jamannya Atau zaman Mataram Jadi Kalau kita bicara tentang Tuban Kita bicara tentang Bilanya yang lebar Ya bicara Bilanya yang lebar Bentuknya ciri khas Biasanya Brojol Atau Tilang Upeh Ini Tilang Upeh Tapi kalau Kita bicara tentang Tuban juga Kita bicara tentang Estimasi era Estimasi era itu Kita lihat dari Lipatan besi Kita lihat dari Ciri khas Gonjol Kita lihat dari Warna Pamor Kita bisa simpulkan bahwa Oh ini Ciri khasnya era Mataram Gitu ya Tapi ciri khas pembuatannya Besinya Zaman Mataram Tapi eranya era Tuban Itu Bagai Hanya estimasi aja Atau penangguan Mantap? Mantap Keren ini Mungkin mau lihat beberapa koleksi Udan Masae ya kerjaan Ứ Oke guys saya ada beberapa koleksi yang saya koleksi dalam beberapa waktu, ada beberapa jenis Udan Mas yang saya dapetin salah satunya adalah ini masuk Udan Mas Rekan tapi karena dia sudah cukup aus jadi pamornya sudah tidak terlalu kelihatan, jadi ini menunjukkan eranya lebih tua dari keris sebelumnya nah kita lihat ya sama-sama Udan Mas Rekan ya tapi satunya sudah cukup aus dan ini menunjukkan mungkin dari jamannya lebih tua atau juga dari dulu mungkin perawatannya belum terlalu bagus gitu loh, jadi ada mungkin masa dimana dia tidak terawat sehingga banyak yang dimakan karat, tapi apapun ini salah satu bentuk dari pamor Udan Mas yang sangat layak untuk di koleksi karena bilanya masih tergolong utuh walaupun pamornya sudah banyak yang terkukus usia ya terkukus usia tapi ini kalau menurut saya eranya lebih tua ini kemungkinan bisa masuk era Tuban tapi lebih ke arah Mojopaitnya nah ini salah satu lagi ada satu lagi ada satu lagi yang merupakan Udan Mas juga ini salah satu juga tapi ini dapurnya jala ya ini masuk dapur jala masuk ke era Mataram tapi ini masuk ke Udan Mas yang Tiban jadi Udan Mas yang tidak disangka-sangka kalau kita lihat lebih detail masih ada seperti kelihatan bulat-bulat disini 2-1-2-1-2 cuman dia tidak teratur gitu loh dia tidak kelihatan dengan terlalu jelas kalau kita tidak memperhatikan nah untuk kelangkaannya jelas lebih langka ada yang bilang lebih langka yang Tiban gitu ya tapi buat saya lebih menarik atau lebih nilainya lebih tinggi kalau itu adalah pamorekan gitu jadi tapi cukup bagus juga untuk kita koleksi walaupun ini waktu kita dapetnya kita dapet dengan warangka ciri khas Madura guys nah yang satu lagi ini masuk lebih tertata ini masuk yang rekan tapi ini ada uniknya ya karena dia ada apa lambang pilulut disini ya kayak raja di Al-Quran juga ya iya apa ini ini mas? kalau di Al-Quran itu seperti lam alif lam alif ya dalam alifnya disini dan ini juga masuk dalam pamor Udan Mas jadi kalau kita lihat dari gonjonya juga perbedaan perbedaan gonjonya ini satunya agak tinggi agak nungging satunya lagi lurus seperti kaku ini juga menunjukkan eranya ini eranya mungkin masuk ke era Mataram ya dan ini mungkin abadnya mungkin udah abad ke-18 kalau dilihat dari tempa besinya dan dari ininya dari bentuk gonjonya ini beberapa koleksi Udan Mas saya yang menurut saya cukup susah untuk carinya dan kita perlu waktu yang cukup lama untuk ngumpulin semuanya ini saya kan orang awam nih untuk dunia gini tadi kan dijelasin kalau pamor ya Udan Mas itu pamor ya Udan Mas itu pamor tapi dapurnya itu ada yang jala ada yang beda itu kenapa? kok gak sama semua gitu apa tergantung dari jadi gini dapur itu itu adalah salah satu bentukan yang bisa menggambarkan karakter daripada pemegangnya jadi harapan dari karakter dari pemegangnya sedangkan pamor itu adalah doa dari empunya jadi misalnya kenapa orang dulu buat dapur jala kepada suatu bentukan dapur itu biasanya empunya itu mempunyai harapan supaya pemiliknya itu mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai tujuannya mencapai impiannya sedangkan kadang-kadang kalau kita lihat ada dapurnya yang brojol itu biasanya adalah merupakan suatu harapan daripada empunya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu loh brojol itu kan menuntaskan suatu masalah jadi ada perbedaan filosofi daripada dapur itu yang mungkin pada eranya itu ditujukan kepada karakter dari pemiliknya sedangkan dari pamornya sendiri adalah doa yang dipanjatkan oleh empunya dengan harapan di waktu yang ke depan itu doa itu bisa terwujud gitu loh sesuai dengan pamornya itu berlaku di semua kris ya? berlaku di semua kris dapur, pamor pakemnya ya pakemnya itu luknya itu itu ada harapannya juga jadi tiap tiap usaha itu mempunyai beda-beda filosofinya jadi perbedaan juga perbedaan filosofi juga perbedaan fungsi juga secara tuahnya oke itu tadi sekilas tentang perudanmasan kris dengan pamorudanmas walaupun dengan dapur yang beda-beda tapi itu itulah kekayaan daripada empu zaman dulu kreativitas daripada orang-orang zaman dulu yang yang jelas kreativitas yang mereka punya itu enggak lepas daripada doa enggak lepas daripada pengharapan yang baik kepada siapapun yang memikangnya oke itu aja mas video kita semoga bermanfaat buat teman-teman para pencinta pusaka juga dari dapur apa dari pamorudanmas ini juga membawa kita untuk menjadi orang yang terus lebih sukses dari hari ke hari oke thank you sampai ketemu salam budaya buat aku ya go selamat menikmati